Ikutilah jalan hidup yang ditunjukkan Nabi Muhammad kepadamu, karena sesungguhnya itu adalah jalan yang benar Jika kamu mengharapkan berkah dari Allah, maka bersikap baiklah kepada hambanya Ilmu pengetahuan adalah kehidupan pikiran Tanpa tindakan, pengetahuan tidak ada gunanya dan pengetahuan tanpa tindakan itu sia-sia Kecerdasan yang paling cerdas adalah takwa, dan kebodohan yang paling bodoh adalah maksiat Semenjak aku masuk Islam, belum pernah ku kenyangkan perutku, demi dapat merasakan segarnya beribadah, dan belum pernah pula aku puas minum Karena sangat rindunya aku kepada Allah Barang siapa yang memasuki kubur tanpa membawa bekal yaitu berupa amal soleh Maka keadaannya seperti orang yang menyeberangi lautan tanpa menggunakan perahu Tanpa ilmu, amal itu tidak ada gunanya, sedangkan ilmu tanpa amal adalah hal yang sia-sia Bila telah masuk waktu sholat, berdirilah kalian menuju ke tempat apimu yang sedang menyala dan padamkanlah ia Dia yang membangun masjid di jalan Allah, maka Allah membangun rumah untuknya di surga Dengan mengerjakan sholat, seseorang akan mendapat penjagaan dari Allah di muka bumi ini Manusia tahu bahwa dirinya itu lemah, namun anehnya dia terus-menerus tidak taat kepada Allah yang maha kuat Pria yang pemalu dan sederhana adalah karakter yang menakjubkan, namun wanita yang pemalu dan sederhana itu lebih menakjubkan lagi Seseorang yang takut untuk menangis, maka dia pun harus belajar untuk bersikap baik terhadap orang yang menangis Amal kebajikan adalah pengawal yang akan menjaga kita melawan serangan penderitaan Sesama muslim seharusnya hidup seperti layaknya saudara Kebenaran terbesar adalah kejujuran, dan kebohongan terbesar adalah ketidakjujuran Jadilah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, tumbuh di tepi jalan, dilempar buahnya dengan batu, tetapi tetap dibalas dengan buah Setiap segala sesuatu itu ada kelebihannya, maka janganlah suka meremehkan dan merendahkan Salah satu dosa terburuk adalah seseorang yang menganggap remeh dosanya Semakin banyak ilmu yang kamu miliki, maka semakin besar pula ketakwaanmu terhadap Allah Orang yang mengharapkan surga harus bisa belajar untuk berbuat baik kepada sesama manusia Mau bersusah payah untuk menghilangkan penderitaan orang lain adalah esensi sejati dari kemurahan hati Selalu takutlah kepada Allah, seperti jika hanya ada satu orang yang masuk neraka, itu bisa jadi kamu Jangan pernah merasa putus asa dari Allah, seperti jika hanya ada satu orang yang masuk surga, bisa jadi itu adalah kamu Siapapun yang tidak terpengaruh oleh teguran nasihat harus memahami bahwa hatinya tidak memiliki iman Jangan bersuka cita atas kemenangan apapun, karena semua kemenangan itu tunduk pada kehendak Tuhan Kami menemukan kedermawanan di dalam ketakwaan, kecukupan di dalam keyakinan, dan kemuliaan di dalam ketawaduan Siapa yang menjauhkan diri dari sifat sering mengeluh, maka berarti ia mengundang rasa kebahagiaan Tidak ada pembicaraan yang baik, jika tidak diarahkan untuk memperoleh ridho Allah Adalah hal yang memalukan bahwa seekor burung justru bangun lebih awal daripada kamu di pagi hari Aku telah terpilih menjadi pemimpin kalian, meskipun aku bukan orang yang terbaik di antara kalian Karena itu, bantulah aku seandainya aku berada di jalan yang benar, dan bimbinglah aku seandainya aku berbuat salah Patuhilah aku selama aku patuh kepada Allah dan Rasulullah Bila aku tidak mematuhi Allah dan Rasulullah, maka jangan patuhi aku lagi Terima kasih telah menonton!